Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat kita semuanya Teman-teman sosial semuanya berjumpa lagi dengan Asyahra Media Group Dan pada kesempatan kali ini saya akan berbagi informasi Cek saldo PKH TAP 4 dan BPNT Hari Selasa 1 November 2022 Sudah fix untuk pencairan PKH TAP 4 dimulai bulan ini bulan November 2022 Dan ada instruksi penting dari pusat untuk semua KPM segala umur Sebelum dan sesudah mencairkan bantuan PKH maupun BPNT Yang berlaku bagi seluruh KPM baik itu usia 40 tahun ke bawah 40 tahun sampai 60 tahun dan 60 tahun ke atas Bagaimana informasinya? Simak videonya sampai selesai tanpa di skip-skip Supaya kalian tidak gagal dalam menyerap informasi video ini Dan tinggalkan jejak dengan cara like dan komen di video-video kami Supaya kalian juga berkesempatan mendapatkan rejeki tambahan giveaway Total ratusan ribu rupiah setiap bulannya dari channel ini Dan untuk pemenangnya akan diumumkan setiap akhir bulan Baik teman-teman sosial semuanya langsung saja kita ke informasinya Baik teman-teman sosial semuanya sebelum kita lihat hasil cek saldo PKH tahap 4 Hari ini hari Senin malam Selasa tanggal 14 November 2022 Terlebih dahulu mari kita simak teman-teman sosial semuanya Instruksi penting dari Kementerian Sosial Untuk para KPM sebelum mencairkan dan setelah mencairkan bantuan PKH serta BPNT Teman-teman KPM harus tahu ya Karena untuk instruksi ini bisa berpengaruh cair atau tidaknya bantuan PKH maupun BPNT ke depannya Dan instruksi ini berlaku untuk semua KPM segala umur Baik 40 tahun ke bawah, 40 tahun sampai 60 tahun, ataupun 60 tahun ke atas Dan instruksi yang pertama Sebelum kalian mencairkan bantuan PKH maupun BPNT Adalah kartu KKS wajib dipegang sendiri Pastikan KKS hanya dipegang, disimpan, dan dimanfaatkan sendiri oleh KPM Jadi dilarang keras KKS tersebut dipegang oleh orang lain Contohnya ketua kelompok, pendamping PKH maupun BPNT, agen, RT maupun RW, serta kelurahan Yang berhak memegang, menyimpan, serta memanfaatkan KKS adalah KPM tersebut Kemudian nantinya KPM tersebut kalau mau mengambil bantuan harus diambil sendiri Ataupun kalau tidak bisa mengambil sendiri Bisa didampingi oleh keluarga atau saudara atau kerabat yang dipercaya Jadi teman-teman sosial semuanya, tujuan dari KKS dipegang, disimpan, dan dimanfaatkan sendiri oleh KPM Adalah supaya menghindari terjadinya adanya potongan serta penghutan-penghutan liar Dan khusus untuk BPNT, sebelum kita mengambil bantuan, siapkan KTP, KK, dan juga kartu vaksin Namun kartu vaksin ini tergantung dari kebijakan daerah masing-masing Ada yang mewajibkan, ada juga yang tidak Kemudian instruksi setelah mengambil bantuan, baik itu PKH maupun BPNT Yaitu hendaknya menggunakan bantuan tersebut dengan bijak Untuk bantuan PKH, hendaknya bagi yang memiliki komponen anak usaha sekolah Hendaknya digunakan atau dimanfaatkan untuk membeli keperluan sekolah Seperti alat-alat tulis, tas, baju seragam, ataupun sepatu Atau yang memiliki komponen-komponen lain, hendaknya digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar saja Atau kebutuhan pokok, dilarang atau tidak diperkenankan untuk membeli barang-barang yang sifatnya konsumtif Seperti baju-baju dan juga perhiasan serta barang-barang elektronik Untuk bantuan BPNT, hendaknya dibelanjakan sembako yang memenuhi gisi keluarga Seperti arbohidrat, protein hewani, ataupun protein nabati Yang meliputi daging, telur, ataupun kacang-kacangan Serta untuk vitamin seperti sayuran dan juga buah-buahan Dan instruksi dari pusat, bantuan dilarang keras untuk membeli rokok apalagi minuman keras Jika itu dilanggar, nantinya teman-teman sosial semuanya siap-siap ya Bantuannya akan dibekukan atau bahkan tidak akan dicairkan lagi Makanya kami himba teman-teman sosial semuanya Mari kita gunakan bantuan sosial dari pemerintah ini dengan bijak Sesuai dengan tujuan dari pemerintah Baik teman-teman sosial semuanya Selanjutnya kita akan lihat hasil cek saldo PKH TAP 4 hari ini Hari Senin Malam Selasa, tanggal 14 November 2022 Supaya kalian tidak penasaran apakah bantuan PKH TAP 4 sudah cair atau belum hari ini Dan kalian tidak usah bolak-balik ke mesin ATM untuk cek saldo Biarkan kami saja yang cek saldo Dan terpantau di mesin ATM Malam Selasa, tanggal 14 November 2022 Saldo PKH masih Rp0 alias masih song Kita doakan ya teman-teman Semoga untuk bantuan PKH segera dicairkan Amin Baik teman-teman sosial semuanya Akhirnya cukup sekian untuk informasi kali ini Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh